Halo Sahabat Inspirasi News Tak henti-hentinya politisi PSI nyinyirin kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Setelah kasus Slam Ibon baru-baru ini Sebuah ide Anies Baswedan yang merupakan salah satu penanganan musibah banjir pakai toa Membuat politisi PSI nyinyir Apalagi anggaran toa mencapai 4 miliar rupiah Anggota DPRD DKI dari fraksi PSI William Aditya Sarana menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami kemunduran dalam sistem peringatan dini bencana Mereka masih mengandalkan pengeras suara atau toa Saya melihat sistem ini mirip seperti yang digunakan pada era Perang Dunia II Seharusnya Jakarta bisa memiliki sistem peringatan yang lebih modern Kata William Kamis 16 Januari 2020 Pernyataan politisi PSI ini ramai ditanggapi netizen Salah satunya mengatakan Toa seharga 4 miliar yang dibeli Pemprov DKI adalah EWSG Alert System dari Jepang digunakan banyak negara seperti Jepang, Korea, dan lain-lain dan diakui dunia Ada menara, antena, detektor di beberapa wilayah DKI Air level 3 langsung bunyi Jadi bukan seperti toa masjid, babang WSI Kok dodol banget sih? Comment at Davis Harris 10 Seperti diketahui, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BBBD DKI Jakarta Akan menambah alat peringatan dini banjir Yaitu Disaster Warning System atau DWS di enam kelurahan dengan anggaran 4,03 miliar rupiah Kepala Busat Data dan Komunikasi BBBD DKI Muhammad Insaf mengatakan BBBD akan membangun DWS baru di enam kelurahan rawan banjir Yaitu di Bukudiri, Kebon Baru, Kedaung Kaliangke, Jengkareng Barat, Rawat Rate, dan Marunda Berdasarkan data APBD DKI.go.id Anggaran RP 403 miliar tersebut terdiri dari pengadaan enam stasiun ekspansi peringatan dini banjana transmisi VHF Radio Dengan anggaran 3,1 miliar Enam set Poli DWS harga 353 juta Enam set modifikasi software, telementari, dan warning konsole Dengan amplifier 100 Watt senilai 416 juta Lalu enam set Coaxial Arrester DWS harga 14.124.172.000 Enam set Horn Speaker 30 Watt senilai 7.062.86 rupiah Enam set Storage Battery 20Ah 24V Resultasi seharga 70.618.918 rupiah Dan enam set elemen antena yang dibanderol 90.392.564 rupiah Kepala BBB DKI mengatakan DWS terkoneksi dengan sistem peringatan dini banjir Saat tinggi muka air di pintu air Jakarta mencapai siaga 3 DWS secara otomatis akan memunyikan sirine sebagai peringatan banjir kepada warga Ini toa berbunyi saat pintu air siaga 3 Bersamaan dengan peringatan dini yang dikirimkan SMS Plus Dan Whatsapp rupiah kelurahan-kelurahan Ujar insaf seperti dilansir Tempo Dan warga net pun ikut berkomentar PSI kalau dengar toa yang di otaknya cuma ini Sempit ya otaknya Sambil menatakan foto bergambar toa Tweet akun at Capricot Kor-kor dulu gak penting manfaatnya toa itu apa Sampai keluar otot nyari sedekah buat makan bang Sekelas Pak Anies Baswedan gak mungkin Meluarkan anggaran APBD gak ada manfaatnya buat warganya Bravo Pemprov DKI Salam Tweet at Ragil anuskor alhaq Tweet at Ragil anuskor alhaq